Bojan Hodak pelatih baru Persib Bandung berencana membawa asistennya yang akan membantu dirinya bekerja di klub mengarungi Liga 1 2023-2024. Namun ia punya kesepakatan dengan klub, sebagai tahap awal Bojan Hodak akan melihat terlebih dahulu situasi internal tim. Pelatih asal Kroasia itu nantinya akan mempertimbangkan berapa asisten kiranya yang dibutuhkan. Ya, tapi kesepakatan saya dengan klub adalah pertama-tama saya akan melihat dulu situasi di klub. Lalu saya diperbolehkan untuk membawa asisten jika dibutuhkan, kata Hodak pada Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023. Memungkinkan dirinya akan membawa dua asisten saja ke Bandung. Hodak mengatakan tak memerlukan tiga asisten seperti pelatih sebelumnya Luis Mila yang memboyong nama Carlos Grande Rodriguez, Manuel Perez Quescalana, dan Bayu Ekasari. Lagi pula, Hodak tampaknya masih membutuhkan Yaya Sunaria sebagai asisten pelatih yang khusus menangani fisik pemain. Memungkinkan adanya perubahan di staff kepelatihan dalam beberapa waktu ke depan. Jadi sekarang saya mau melihat dulu situasinya dan mungkin akan membawa satu sampai dua orang ke sini. Pelatih yang sebelumnya membawa tiga asisten, saya merasa tidak perlu membawa tiga, tapi cukup satu sampai dua karena Yaya sudah ada di sini. Mungkin akan ada perubahan tetapi kita lihat nanti, papar Hodak. Saat menangani Kuala Lumpur City FC di Liga Malaysia, Hodak didampingi asistennya Nenat Bacina yang juga berasal dari Kroasia. Namun Nenat kini diangkat jadi pelatih kepala di tim ibu kota. Nenat juga mendampingi Hodak saat berada di Johor Darutazim, Malaysia U19 dan PSM Makassar. Terima kasih telah menonton! Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak langsung mempersiapkan skuad terbaiknya untuk duel lawan Persis Solo. Pada laga pekan ke-6 lalu, tim Maung Bandung harus puas bermain imbang saat berhadapan dengan Bali United, Kamis tanggal 3 Agustus. Setelah laga tersebut, beberapa pemain yang tampil diberikan waktu istirahat untuk pemulihan. Namun, Nick Kuipers, Beckham Putra, dan Alberto Rodriguez tetap hadir pada sesi latihan hari ini. Latihan ini jadi sarana untuk mempersiapkan tim jelan duel lawan Persis Solo yang akan digelar pada tanggal 8 Agustus mendatang. Bojan Hodak menjelaskan, pemain yang masuk dalam starting 11 diberikan waktu istirahat. Tujuannya agar mereka bisa pulih dan fokus untuk menjalani sesi latihan yang akan digelar besok. Pemain yang absen untuk sesi latihan hari ini adalah Fitrul Dwi Rustapa, Iputu Gede, Daisuke Sato, Deddy Kusnandar, Esra Walian, Ciro Alvis, dan David Dasilva. Latihan hari ini untuk pemain-pemain yang kurang bermain di dua pertandingan terakhir. Menariknya, Kuipers, Beckham, dan Alberto tetap datang meski diberikan waktu istirahat. Hodak kemudian memberikan sambutan hangat dan mereka akhirnya diizinkan untuk menjalani sesi latihan. Namun, tiga pemain tersebut hanya diberikan sesi latihan ringan untuk mengembalikan kondisi fisik setelah tampil saat melawan Bali United pekan lalu. Ada beberapa pemain yang sudah kami sarankan untuk beristirahat. Tapi mereka tetap datang, seperti Nick, Alberto, dan Beckham. Untuk mereka, kami beri menu latihan ringan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!